Pemirsa babak penyesihan lomba Nusantara bernyanyi kedua diadakan oleh Museum Musik Indonesia MMI di Malang Creative Center pada Senin 29 Juli 2024. Lomba ini terbuka untuk siswa SD dan SMP untuk kategori lomba solo vokal dan paduan suara. Lomba solo vokal diadakan di sebuah ruangan di lantai 3, sementara lomba paduan suara dikelar di lantai 5. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Silvia Ndita Widiawati, Pertawan Surya Mbalang. Rekan Silvia Ndita silakan laporan selengkapnya. Selamat siang Tribuners dan Yusina Distrio. Ini merupakan kegiatan tahun kedua yang diadakan Museum Musik Indonesia untuk siswa SD dan SMP. Cuma dibanding tahun lalu, kategori lombanya lebih sedikit yaitu hanya lomba solo vokal dan paduan suara. Untuk kegiatan paduan suara hanya diikuti 6 peserta, 6 atau 6 tim, dan sisanya mengikuti lomba solo vokal yang dilakukan di lantai 3 di Malang Kreatif Center. Dari penuturan Ketua MMI, Ratna Sakti Mulandari, menjelaskan, memang untuk tahun kedua pelaksanaan ini dari sisi peserta lebih berkurang. Namun yang menjadi kekembiraan dari panitia pelaksanaan adalah banyak pelajar yang ikut, banyak pelajar baru yang ikut, juga sekolah-sekolah baru yang ikut dipergiatan. Ini sedang alasan diadakannya lomba menyanyi lagu daerah karena banyak lagu daerah yang kurang dikenali masyarakat dan untuk usia SD dan SMP merupakan waktu yang tepat untuk mengenalkan lagu-lagu daerah pada mereka. Dari pilihan lagu di Solo Vokal, ternyata banyak yang memilih lagu butet dari lagu daerah dari Batak. Mereka mengenakan di sana daerah Batak dan mereka alasan memilih salah satunya menurut Fatima karena lagunya memang lebih populer atau lebih dikenali mereka dan ada alasan pribadi juga kalau menurut Fatima siswa dari SD PSS Kota Malang bahwa dia memilih lagu butet karena juga ingat pada ayahnya yang sedang bekerja di Bali jadi dia menyanyi lagu tersebut. Sedang menawar juga memilih lagu butet. Siswa MTS Negeri 6 di Kepanjir Kabupaten Malang itu alasan memilih lagu butet juga karena kepopulerannya dan menjelang lomba dia selalu berlatih untuk teknik. Fokalnya akan bisa tampil bagus di Bapak Penyisian. Sedang untuk finalnya akan dilakukan nanti pada 3.00 di Gepayana dan untuk menyemarakan acara itu juga ada lomba untuk supporter terbaik jadi masing-masing finalis harus membawa supporter yang akan dinilai untuk menyemarakan kegiatan final lomba itu. Demikian Yusina laporan saya dari Malang. Terima kasih Rekan Silvia Nita Widyawati atas informasi dari Anda dari Surya Malang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut wawancara wartawan kami bersama sejumlah narasumber untuk Anda. Nanti mau nyanyi lagu apa? Butet. Butet. Kenapa memilih butet? Karena kan ayahku lagi pergi ke Bani jadi aku pengen nyanyi lagu itu. Oh, jadi kangen ayah gitu? Tapi mungkin lagu butet juga sangat populer gitu ya? Iya. Persiapannya gimana? Apa? Persiapan untuk lomba ini? Hatihan berapa lama? Dua mingguan. Dua mingguan. Nah, Nangura gimana persiapannya? Persiapan saya mengikuti lomba ini latihan siapa hari dan terus mengembangkan teknik saya. Teknik kembali. Ini nanti lagu apa? Butet. Butet juga. Alasannya memilih butet? Karena lagu itu lumayan saya menyukainya. Ini adalah kelanjutan program Nusantara Penyanyi 1 yang kita laksanakan tahun kemarin. Jadi ini pelaksanaan yang kedua. Dari sisi jumlah peserta memang tidak sebanyak tahun kemarin karena ada beberapa kegiatan ternyata yang berbarengan. Ada lomba-lomba yang berbarengan di luar. Tapi kami senang karena banyak peserta-peserta baru dari sekolah-sekolah baru yang sebelumnya belum pernah ikut. Nah ini kejutan juga buat kita gitu. Kalau untuk lagu-lagunya tetap lagu-lagu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.